disini saya akan menunjukkan perbedaan bunga anggur yang sempurna dan bunga anggur yang PHP ini contoh bunga anggur yang sempurna ketika dia muncul pertama kali dia langsung besar kelihatan dan gemuk hasilnya setelah beberapa hari seperti ini ini adalah bunga sempurna dan contoh bunga yang PHP atau bunga yang tidak sempurna yang bisa jadi akan bunga anggur dan tidak tidak akan berkembang contohnya seperti ini 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 salah satu bunga yang bunga PHP kecil ya dia dari seluruh tapi ada brojel brojelnya ini bisa jadi bisa juga gagal tapi kemungkinan yang besar dan sama seperti ini bunga tidak sempurna bunga sempurna awal mekar dia seperti ini jadi dia langsung gemuk ini contoh bunga yang sempurna ini baru dua hari mekar dia langsung gemuk ini ini baru sama ini bunga sempurna kemudian hasilnya setelah beberapa hari kemudian akan seperti ini sekitar empat hari akan seperti ini kemudian ini contoh bunga sempurna ketika usia sekitar seminggu ini sudah seminggu sudah mulai tampak beri tapi belum belum penyerbukan dan disini ada lagi bunga yang tidak sempurna nanti akan hasilnya seperti ini jadi dia akan lama-lama hilang jadi sisa lama-lama akan hilang gugur sendiri dia tidak akan jadi ini bunga yang tidak sempurna semua lama-lama dia akan hilang contoh seperti ini ini bunga yang tidak sempurna atau bunga PHP seperti ini juga ini bunga yang tidak sempurna kita cari lagi yang mana yang bunga sempurna yang masih muda ini usia pangkas seminggu ya seminggu dari pangkas rata-rata bawa bunga ini ini ada yang baru baru mekar ini kemarin belum ada ini baru mekar dari pagi kayaknya ini bunga sempurna ini bunga sempurna dia ada langsung dua agak besar dan dia seluruhnya tidak panjang itu bedanya pendek dan gemuk itu bunga sempurna seperti ini ini bunga sempurna juga kalau bunga PHP yang kayak tadi ya jadi dia seluruhnya panjang seluruhnya panjang seperti ini ini bunga PHP ya seluruhnya panjang seperti ini dan tidak gemuk lama-lama dia akan hilang jadinya seperti ini jadi sebaiknya dibuang saja dan seperti ini dibuang saja bisa dibuang nah karena dia tidak akan jadi kalau jadipun paling cuma sekitar 3-4 biji saja ini seperti ini yang tidak sempurna dibuang saja semua oke ini dia contoh bunga anggur yang sempurna dan tidak sempurna jadi yang tidak sempurna mungkin bisa dibuang dihilangkan fokus pembesaran di bunga yang sempurna saja karena hanya membuang-buang nutrisi saja oke terima kasih terima kasih terima kasih